Hai guys, balik lagi di Vloggerpedia bareng gue Adi Dan kali ini gue mau memberikan sebuah disclaimer atau peringatan terlebih dahulu bagi kalian Yaitu penjelasan yang akan gue sampaikan ini kemungkinan besar akan mengandung spoiler So, bagi kalian yang belum menonton film Avengers Endgame Maka gue sangat menyarankan untuk tidak menyaksikan atau menonton penjelasan gue kali ini Ya, tapi kalau kalian nekat, ya berarti kalian sudah siap dengan segala resikonya ya guys Oke, langsung aja Nah, sebagaimana yang udah gue tulis dalam judul gue kali ini Yaitu beberapa fakta menarik mengenai Morgan atau anak dari Tony Stark Yang sebagaimana kalian ketahui dalam film Avengers Endgame Yang gak hanya menjadi salah satu karakter baru Tapi juga menjadi salah satu karakter yang mungkin mengundang rasa haru Gimana misalnya aja ada salah satu adegan kan ketika Tony Stark Dan juga Morgan bercakap-cakap di sisi tempat tidur Dan bahkan Morgan menyampaikan atau mengucapkan kalimat yang sangat menyentuh Yaitu I Love You 3000 Nah, tahukah kalian bahwa sosok Morgan ini juga memiliki fakta Terutama jika dibandingkan dengan versi komiknya Nah, kalau kalian penasaran fakta menariknya seperti apa Maka jangan kemana-mana ya guys Tetap aja di Vloggerpedia Oke, langsung aja Jadi fakta pertama mengenai Morgan adalah Jika dalam versi komik Nama Morgan itu atau karakter Morgan lebih merujuk pada laki-laki Nah, gue gak tau apa alasan dari Marvel untuk mengganti karakter Morgan dari seorang laki-laki di dalam komik Dan kemudian menjadi perempuan di versi layar lebarnya Atau ada sebuah keterkaitan dengan Kalau teman-teman masih ingat kan ada adegan di mana Tony Stark dan juga Steve Rogers Kembali ke masa lalu dan bertemu dengan Howard Stark Atau ayah dari Tony Stark Nah, pada saat itu kan ada salah satu adegan yang menyentuh Ketika Tony Stark bertemu dengan Howard Dan Howard bilang Kalau istrinya saat itu sedang hamil dan dia berharap anaknya bukan laki-laki Karena kalau anaknya sampai laki-laki Maka akan menjadi sama seperti dia Nah, saat mendengar perkataan ayahnya seperti itu Maka Tony Stark seperti melihat dirinya sendiri guys Dan dia kemudian berharap bahwa tidak mengulangi siklus yang sama seperti ayahnya Yaitu dia ingin anak perempuan Nah, apakah hal ini kemudian juga menyebabkan atau menjadi salah satu alasan Karakter Morgan akhirnya diganti perempuan? Ya, kita sendiri gak pernah tau Karena hanya sutradaranya aja yang tau guys Tapi, kebiasaan Marvel mengganti jenis kelamin dari karakter komik dan juga filmnya yang sangat berbeda Bukan terjadi untuk kali ini aja guys Karena kalau teman-teman ngikutin versi komiknya Maka ada karakter Ancient One Yang di dalam komik itu laki-laki Sedangkan di dalam film layar lebarnya Menjadi seorang perempuan Nah, begitu pun juga dengan Captain Marvel Yang di dalam komiknya itu sendiri laki-laki Tetapi dalam film layar lebarnya justru memiliki karakter sebagai seorang perempuan Nah, kalian jangan sampai keliru ya guys Karena Captain Marvel yang gue maksud ini adalah Pilot perempuan yang saat itu berada dalam satu pesawat tempur yang sama Bersama-sama dengan Carol Danvers Nah, fakta yang kedua adalah Kalau teman-teman menonton film Avengers Infinity War Maka ada kan salah satu adegan Dimana Tony Stark berdialog dengan Pepper Potts Bahwa dia semalam mimpi memiliki anak Dan anak tersebut nanti akan ditamai Morgan Nah, yang menjadi keunikan adalah Tony Stark memutuskan untuk menamai anaknya sebagai Morgan Karena nama tersebut terinspirasi dari Dari pamannya Pepper Potts guys Nah, untungnya nama Morgan ini kalau kita lihat cocok juga ya Kalau dipakai untuk perempuan Nah, fakta berikutnya adalah Morgan Stark Kalau di dalam komik merupakan putra dari Edward Stark Nah, Edward Stark sendiri adalah keponakan dari Howard Stark guys Dan dengan demikian hubungan antara Morgan Stark dan juga Tony Stark ini adalah sepupu Nah, di dalam komik sendiri hubungan antara Morgan Stark dan juga Tony Stark ini diliputi persaingan guys Jadi mereka berlomba-lomba untuk memperbutkan posisi tertinggi atau siapa yang pantas untuk memimpin Stark industri Nah, yang berikutnya masih berkaitan dengan poin yang udah gue sampaikan sebelumnya Yaitu persaingan antara Morgan Stark dan juga Tony Stark Nah, kedua bersaudara ini memiliki hubungan yang saling menjahili satu dengan yang lainnya guys Dan bahkan Morgan sering tidak akur dengan Tony Seperti misalnya aja ada salah satu kisah di mana Morgan Stark menyewa tentara bayaran yang bernama Stockpile Untuk mencuri armor dari Iron Man Wah, ada-ada aja ya hubungan kedua bersaudara ini guys Nah, fakta berikutnya adalah meskipun Morgan dan juga Tony Stark ini sering tidak akur Namun pernah ada salah satu cerita, terutama di timeline Ultimate Martell Bahwa Morgan, Tony Stark, dan juga beberapa karakter lainnya pernah ditawan oleh penjahat yang berasal dari Guatemala Nah, komplotan penjahat ini kemudian menguruh mereka di dalam suatu buah Dan selama dalam buah tersebut, antara Tony Stark dan Morgan justru bau-membau untuk membangun baju zirah dari Iron Man Nah, fakta mengejutkan terakhir tentang Morgan adalah Kalau teman-teman menyaksikan film Avengers Endgame, maka di akhir dari filmnya Ada adegan di mana Happy Hogan menawarkan makanan yaitu cheeseburger kepada Morgan Stark Nah, kelihatannya adegan ini seperti adegan yang biasa aja Tapi kalau kalian mengemari film Iron Man Maka adegan ini mengingatkan kita pada peristiwa terutama dalam film Iron Man yang pertama Bahwa setelah Tony Stark berhasil dibebaskan dari buah Maka salah satu permintaan pertama yang dia sebutkan kepada Happy Hogan adalah menyiapkan cheeseburger Nah, hal kedua yang dia minta selain cheeseburger pada waktu di film Iron Man yang pertama adalah Konferensi Pairs Dan kita bisa melihat adegan di mana Tony Stark memakan cheeseburger ketika Konferensi Pairs itu berlangsung Nah, itu tadi beberapa fakta menarik tentang Morgan Stark Nah, seperti biasa gue ada pertanyaan nih buat kalian Kira-kira kalau kalian memiliki anak dan kalian diberikan pilihan untuk menamai anak kalian dengan salah satu karakter dari film Marvel Maka nama dari karakter apa yang akan kalian pilih? Nah, kalian bisa tulis jawabannya di bawah Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten gue Kalian bisa memberikan like dan juga subscribe Dan kalau kalian merasa konten gue yang bermanfaat Maka kalian bisa share di social media kalian atau ke teman-teman kalian Oke, gue rasa itu dulu Gue Adi dari Vloggerpedia Untuk diri dulu, tetap semangat Dan peace out